Nama Dr. Tirta belakangan menjadi sorotan publik atas aksinya yang mengkritisi sejumlah tokoh. Dr. Tirta, baru-baru ini buka suara lagi untuk menyampaikan kekecewaannya atas salah satu anggota DPR yang menolak untuk divaksinasi. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dr. Tirta memberikan sindiran pedas terhadap anggota DPR, Ripka Ciptaning. Awal minta divaksin duluan plus gratis, sekarang beda lagi. Dulu patrawan lau minta ini itu. Sekarang Pak BGS lu tolak, jiah kemane aja lau DPR RI. Ujarnya sebagaimana dikutip pikiran rakyat.com dari akun Instagram, at dr. Tirta, Rabu, tanggal 13 Januari 2021. Selain itu, pada hari sebelumnya Dr. Tirta juga menyampaikan kekecewannya pada salah satu anggota DPR yang menolak divaksin dan mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan adanya wajib vaksin. Gak perlu sampeyan divaksin duluan. Saya duluan. Saya juga gak setuju vaksin diwajibkan. Dan harusnya wakil rakyat dan nakes yang jadi contoh edukasi, katanya. Dr. Tirta menyebut bahwa salah satu anggota DPR itu menolak lantaran takut akan efek samping yang timbul. Jika di kemudian hari, Anda meminta vaksin apapun, bahkan vaksin merah putih, akan saya catat. Bilang aja, sampeyan wakil rakyat takut divaksin. Mau cek ombak dulu, ketika permen kes diketuk kemarin kemana aja. Gak usah dalih, demi rakyat, ucap ya. Lebih jauh, Dr. Tirta menyampaikan kekesalannya lantaran Ripka Ciptaning, menolak divaksin di H-1, vaksin akan disuntikan untuk pertama kalinya di Indonesia. Jika Anda nolak, kemana selama sembilan bulan terakhir? Saat penanganan COVID, muncul pas APD obat ama vaksin. Kok pas bulan Juli gak ikut kritik vaksin? Begitu dah keluar EUA, baru komentar tuturnya. Pada selasa tanggal 12 Januari 2021, dalam Raker dan RDP di Komisi 9, Kompleks Parlemen, Ripka Ciptaning menegaskan ia tidak mau divaksin dengan jenis apapun. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap, ujarnya. Bahkan, Ripka Ciptaning lebih memilih untuk membayar sanksi, dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil ke tuturnya.